Hai Hoi guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel kita hobi sepeda mtv channel yang bertujuan berbagi ilmu tentang dunia sepeda upgrade sepeda juga memperbaiki sepeda ya jadi di depan kita ini ada riset ya sambungan dari video kemarin yaitu pemasangan lampok duroluk travel 170 stensennya 36 terus pemasangan wheelset juga ya raze R7 dan bannya 27,5 x 235 oh ya kemarin sempat ada yang nanya ke saya Bagaimana wang Apakah nyangkut atau tidak nah ini coba kita kasih lihat ya ini masih jauh di sini masih jauh di atas di samping kiri juga masih jauh kanan juga masih ada kira-kira satu jari lagi ya yang bawah juga aman guys jadi kalau masih mau pakai 240 masih bisa guys Oke ini ban yang dipakai Asdam Swalbi 235 27,5 oke jadi jangan ragu untuk diganti Oke sekali ini kita mau pasang part selanjutnya yaitu chain guard chain guard bulan ya guys tujuannya apa chain guard bulan ini banyak kali manfaatnya guys terutama saat kita melewati drop-dropan jalan berlubang dan terabas-terabasan ya guys kenapa seperti itu karena dia waktu kita terabasan ini CRD dia lembek ya guys apalagi nggak support dengan locknya Oke ini dia chain guard nya kita buka aja dulu baru nanti kita kasih tahu kenapa harus pakai alat ini Oke ini sambungan video dari kemarin ya guys karena ini panjang durasinya jadi nggak muat kalau kalian mau lihat bisa di atas ya kalau kalian mau lihat yang kemarin upgrade hub bandan oke nanti ini kita pasang kemarin kenapa pasang seperti ini karena ini rantinya bisa lepas kalau rd-nya nggak support ya guys nggak support dengan locknya nah ini kebetulan rd di urinya nggak support dengan locknya jadi ranti bisa lepas guys seperti ini ya perhatikan ya jadi kalau drop-dropan tuh dia seperti ini guys jadi si ranti mau lepas dari depan Oke semoga bermanfaat yuk sekarang kita lakukan pemasangan Oke ini kuli untuk nahan bagian ranti bawah dan yang atas ini untuk mencegah supaya ranti nggak lepas ke kiri ke kanan dan biar dia pada jalurnya ya guys Oke sekarang kita lanjut ke pemasangan dan kita buka dulu cranknya ya 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 oke guys jadi ini adaptor nya setelah kita lakukan pembersihan sekarang kita lihat dan kita pasang nih adaptor kita pasang di sini gitu sama baby dan ini baut untuk apa ya pengunci antara dengan adaptor ini ya oke ini juga disini juga ada ya dua biji dan ini tiga biji oke yuk sekarang kita lakukan pembersihan ya oke guys sepertinya kita menemukan masalah ya bagi kalian yang menemukan masalah yang sama seperti saya nah ini si chainring dia natap ke bodi puli atau nah inilah tepatnya nah itu dia kalau kalian mengalami hal yang seperti ini berarti kita sama guys hahaha sementara di BB si kreng belum yang mentok nih masih ada spasi kira-kira eh 1 cm jadi seperti ini kejadiannya di BB dia ada spasi 1 cm di chain guard dia mentok guys nah seperti ini coba perhatikan ini juga mentok ya guys Nah gimana ada solusinya ada solusinya ada solusinya ada solusinya ada jadi ini yang seharusnya seperti ini coba kita lurusin sedikit lagi nah 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 seperti ini ya harusnya seperti ini dia pas tengah tapi nggak mentok yang jadi masalah tuh dia krengnya udah krengnya udah gantung ya guys krengnya gantung di BB nggak mentok guys jadi kalau dia posisi seperti ini nah bagian kreng sebelah kiri sisa sedikit guys ini akan bahaya guys bisa lepas kreng sebelah kirinya nanti coba kita pasang ya oke kita lihat dari samping nah separuh aja guys yang dapat kalau posisi seperti itu kita zoom 4 separuh aja guys sementara inilah dia jadi ini masalahnya guys ada di adapter ya adapternya yang punya masalah yaitu dia terlalu keluar sementara di kreng tengok tuh masih ada gantung ya guys nampak ya jadi kalau diganjel ring pun segitu guys si kreng sebelah kiri nggak dapat jatah asnya guys maka ini harus kita tipisin dengan cara kita gerinda sowisa 1 4 5 Terima kasih telah menonton Oke setelah kita lakukan pengerindaan Jadinya seperti ini guys Tipis Oke tapi aman Sekarang kita lakukan Pemasangan dulu ya guys Oh iya bisa juga guys Kita buat dari rotor bekas Seperti yang udah pernah saya buat Contohnya seperti Di cuplikan video ini ya Sebelah kiri Terima kasih 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 Oke guys Jadi berhasil Udah kita pasang guys Ini Setengah ya guys Jadi seperti ini Ini kalau kalian mau pasang Kalau kalian mau pasang ya guys Setengah Untuk Untuk mendapatkan notifikasi terbaru Nah guys Inilah hasil setelah kita lakukan pemasangan Dan Hasilnya mantap guys Jadi buat kalian Jadi buat kalian Jadi buat kalian sebelum dipotong Atau dipapras Kaliannya silahkan diukur Nggak semua sama ukurannya ya guys Yo sekian dan terima kasih Salam olahraga Salam Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih